Halo para Zodiac Scorpio, apa kabar? Kembali di channel aku Kali ini aku mau membacakan tarot yang berjudul tentang yes or no dari pertanyaan yang ada di benak kalian silahkan fokuskan pada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan yang jawabannya tentang yes atau no jika pembacaan ini tidak resonate dengan apa yang kalian pikirkan jangan dipaksakan, mungkin energi kalian belum tertarik untuk sekarang mungkin nanti di pembacaan berikutnya sekarang kita mulai ya untuk pembacaan tarotnya silahkan fokuskan pada pertanyaan kalian ada Zodiac Scorpio selamat menikmati disini aku cuma mengambil satu kartu yang jatuh ya atau yang terbuka satu saja kalau lemida itu tidak aku ambil oke oke para Zodiac Scorpio disini sudah ada 3 kartu yang terbuka ya ada Ace of Cove ada Wheel of Fortune dan King of Wands disini jawaban atas pertanyaan kalian adalah yes kenapa? disini adanya keberlimpahan adanya kesuksesan adanya kebahagiaan terus itu kalian disini sudah seimbang dan kalian ini orangnya pekerja keras gitu ya pekerja keras kalian ini tangguh kalian ini kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan ya kalian mampu melakukannya disini adanya bantuan dari sang pencipta untuk menolong kalian dalam melakukan suatu hal nampaknya disini dalam sebuah pekerjaan ya pekerjaan apapun yang kalian kerjakan saat ini itu sudah nampak hasilnya ya karena kerja kelas kalian disini ada tangan dari sang pencipta yang membantu kalian kemudian kalian juga konsisten dan berpikir positif untuk melakukannya semuanya berjalan sesuai alurnya ya dan kalian merasa fine dengan pekerjaan ini kalian merasa baik-baik saja karena disini penuh dengan keberlimpahan emosional kalian disini baik kemudian kehidupan di lingkungan pekerjaan juga baik ya disini nampaknya kalian seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan ya walaupun kalian disini bukan seorang pemimpin dalam sebuah institusi tapi kalian bisa memimpin diri kalian sendiri gitu walaupun kalian disini pemimpin itu sudah pasti kalian disukai oleh bawahan-bawahan kalian ya Tuhan selalu mendukung kalian untuk terus sukses ya untuk terus bahagia ya disini ketika kalian sudah seimbang dari semua elemen yang kalian miliki secara emosi mental kemudian sosial pengalaman yang kalian miliki ketika kalian sudah seimbang semua ini terjadi atau mungkin malah ini sudah terjadi karena kartu kalian yang keluar ini sangat bagus banget semuanya kartu-kartu yang baik-baik ya semuanya tentang keberlimpahan kesuksesan jadi ya kalian akan selalu berada di atas itu tidak tidak seperti itu tapi ini adalah wheel of fortune ada roda keberuntungan disini maka ada kemungkinan dalam kehidupan ini apa yang kalian lakukan sekarang yang sudah terasa keberlimpahannya kesuksesannya itu suatu saat nanti roda ini akan berputar jadi ketika kalian sekarang merasa di atas mungkin suatu saat nanti roda ini akan berada di bawah jadi kalian akan berada di bawah terima kadar itu kalian harus bersiap-siap kalian harus mengupgrade diri kalian kemampuan kalian untuk bisa menghadapi situasi ke depannya karena hidup selalu berputar tidak selalu stuck disini apapun itu pasti akan ada perubahannya ya oke sekian dulu membacaan aku hari ini mudah-mudahan resonate dengan kalian jika tidak resonate untuk pembacaan sekarang jangan terlalu dipaksakan ya mungkin nanti di pembacaan berikutnya untuk kalian yang bisa tertarik dari pembacaan aku kali ini jangan percaya 100% pada tarot karena tarot adalah suatu game menarik energi maka kalian harus tetap percaya dan menggantungkan harapan dan doa-doa kalian kepada semua pencipta sekian dulu pembacaan dari aku salam sehat untuk kalian semua karena sehat itu lebih berharga dari apapun ya oke bye-bye